Halo, nama saya Atar. Saya dari kelas 11-2 dan usia saya sekarang 16. Halo semuanya, nama aku Kaina. Aku kelas 10 sekarang. Aku usianya 15 tahun. Nama saya Nyoman Tiaksa Paramarta dari kelas 8B. Saya umur 13 tahun. Halo semuanya, aku Nala Tata Fawzi, biasa dipanggil Naila. Aku dari kelas 8B dan usia aku 14 tahun. Halo semuanya, nama aku Jofi Wilden dari kelas 12 dan umur aku 16 tahun. Hi, I'm Kirina Dharapetama. I'm 14 years old and I'm from kelas 8A. Hmm, kepanjangannya tadi apa ya? Saya udah cek tadi ya sebelum ini ya. Cuman, mungkin kurang diapal ya, kurang dibelajari ya. Oke, tapi tau ya waktu PTKM ya? Tau, tau, tau. PTKM itu kan semacam peraturan yang dikasih sama pemerintah. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu kita itu mencoba untuk membatasi kayak interaksi face to face gitu lah. It's like to help the people in Indonesia from spreading COVID-19. Waktu jaman-jaman COVID supaya nggak begitu banyak kerumunan. That we can all take care of our health and others' health. Iya tau. Udah, itu tau. Itu berita. Masuk Twitter, jadi saya baca. Uh, I haven't, but I've heard from family members and from friends as well. Aku baru tau kayak berapa hari yang lalu sih sebenernya. Well, after two years of being homeschooled and also stuck at home, I'm very excited. Aku itu seneng sih, soalnya emang aku itu biasanya itu sukanya itu interaksinya itu di dunia asli, bukan lewat komputer gitu, lewat internet atau nggak begitu suka. Since I can go to more places with my family and make more memories with my friends, since the rules are more free, so I'm very happy about it. Biasanya sih, sebenernya sih PPKM udah nggak terlalu apa ya, kayak mungkin waktu awal kayak mengganggu untuk aku, tapi kayak karena udah lama juga, terus kita udah kayak terbiasa, ini PPKM dicabut juga udah nggak terasa bedanya sih sebenernya. Pas awal denger sebenernya lega, cuman at the same time ada rasa khawatir kalau misalnya tingkat COVID-nya bakal naik lagi. Itu kan berarti menunjukkan bahwa artinya COVID di Indonesia ini udah semakin membaik, artinya jumlahnya udah semakin turun, Indonesia udah semakin aman dari COVID-19, udah semakin kebal. Jadi ya itu lebih baik lah untuk masyarakat Indonesia. Justru ya setuju-setuju aja sih, karena pengen keluar dengan secara bebas gitu, nggak ada hambatan gitu. Karena dulu pasti pas PPKM itu kemana-mana susah banget, jadi ya seru aja sih. I agree because I feel like now people are more used to taking care of their health and health. Kalau menurut aku sih aku setuju-setuju aja, karena kan melihat bahwa sudah banyak sekali orang yang sudah divaksin, vaksin tahap pertama, tahap kedua, bahkan juga ada vaksin booster. Dan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berarti semakin hari, semakin kebal terhadap COVID-19, berarti itu menunjukkan bahwa Indonesia sudah siap untuk melawan COVID-19. Dan terbukti bahwa seiring berjalannya waktu jumlah kasus COVID-19 juga tidak semakin naik, jumlahnya semakin sembuh juga semakin banyak. Jadi ya itu menunjukkan bahwa Indonesia sudah semakin sehat lagi, sudah semakin sembuh, jadi ya mungkin sudah saatnya lah Indonesia kembali seperti semula. But of course we can't just go freely spreading around COVID-19, so we still need to follow the protocols as well. Untuk kondisi COVID-19 yang sekarang, mungkin PPKM disyabut itu oke, karena udah cukup meredah lah ya COVID-19. Aku sih sebenernya setuju-setuju aja, karena kan secara masyarakat Indonesia bisa jadi lebih bebas lagi, cuman mereka tetap harus menjaga protokol kesehatan. Setuju, aku setuju. COVID itu udah gak begitu ganas lah bisa dibilang, jadi aku gak begitu worry kayak bakal ada COVID, walaupun kalau kelenak COVID paling apa sih, berapa hari di rumah udah. Meskipun gak tau mungkin nanti ada varian barulah, eh tapi saya ngedoain ya. Ehm, kalau detail yang masih relevan sih? Kayaknya udah angga sih. Iya, yes. Kalau menurut aku sih, 5M itu ya tetap harus dilakuin sih walaupun PPKM udah dicabut ya, Kayak menggunakan masker, mencuci tangan, tetap bisa menjaga jarak, itu segala sesuatu itu tetap harus kita jalankan sih. Karena walaupun Indonesia semakin sehat, COVID juga semakin menurun, bukan berarti bahwa COVID-19 sudah hilang gitu ya. Cuci tangan, sama pakai masker, itu masih berguna lah. Tapi kalau misalnya kayak bener-bener harus jaga jarak, harus bener-bener perhatian, se-meter gitu. Kayaknya itu udah terlalu over deh menurut aku sih. Gak se-strik dulu gitu ya, tapi ya kita harus bisa tetap menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari virus COVID-19. Mungkin masih, karena kan sebenernya masker itu kan bertujuannya bukan cuma untuk COVID-19 juga ya. Terus kayak untuk penyakit-penyakit lain tuh juga bisa berguna gitu untuk menghindari kontak, eh maksudnya menghindari penularan. Jadi masih sih. Dan menurut aku sih itu tetap kita lakuin karena bukan cuma untuk menjaga diri kita, tapi juga untuk menjaga orang-orang di sekitar kita aja sih. Masih cuci tangan setelah berpergian, terus menggunakan masker, wear disinfectant. Kalau pakai masker sih pasti masih. Terus kalau kayak harus jarak-jarak sama kalau di kelas gitu kan, kayak harus jarak sama temen-temen gitu. Sekarang sih udah enggak sih sih. Cuma masker aja mungkin. Yes, I do. I wear my mask and when I arrive to school I wash my hands as well. So yeah, and I scan the peduli ini every time I go to mall or other places like that. Aku masih, aku masih kemana-mana bersama pakai masker, terus habis itu aku cuci tangan, terus kecuali mungkin jaga jarak lah ya. Karena maksudnya masih berusaha menjaga jarak tapi maksudnya enggak se-intense waktu dulu gitu lah. Gitu aja sih. Tapi overall ya masih macam aku aku ini. Udah agak jarang sih kayak pakai masker. Itu kalau diingetin doang sama guru biasanya. Kenapa kamu pakai masker? Karena aku pakai masker, kadang-kadang aku kan gampang banget tuh keringetan kan. Jadi pakai masker nanti kayak agak nempel gitu. Susah jadinya apa, bernafasnya. Kayak ganggu, ya. Masih-masih banget. Tapi meskipun temen-temen yang udah dicabut, saya masih pakai masker kok masih sering pakai hand sanitizer dan sering cuci tangan. Tidak pernah sih, karena di Indonesia masih banyak yang pakai masker. Hmm, sejauh ini sih enggak. Sejauh ini sih aku enggak pernah diapa-apain kalau aku pakai masker. Ya orang-orang itu ya biasa-biasa aja sama aku. Jadi kayak walaupun mungkin ada yang pakai masker, ada yang enggak pakai masker. Cuman ya bukan berarti kita enggak bisa hidup berlapikan gitu ya. Mungkin karena itu. Mungkin nanti di beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan, udah pada enggak pakai masker, dan saya pakai masker mungkin. Tapi untuk sarang, belum. Ya mungkin orang yang enggak menggunakan masker itu ya dia punya caranya sendiri lah untuk menjaga diri dia ya. Kalau aku sih cara menjaga diri aku dari COVID-19 ya pakai masker. Kalau orang itu punya cara lainnya ya silahkan gitu lah. Well, I've heard in other countries that more people don't wear maskers because they've believed in their own rights to not wear a mask. But I feel like it is better to wear a mask to take care of your own health and the health of others. Even though you do have free choice over if you want to wear a mask or not. Enggak, enggak pernah. Ya menurut aku sih itu pilihannya mereka sih. Jadi biarin aja aku enggak begitu terganggu sama orang yang begitu... ...apa... ...careful banget gitu, hati-hati. Jadi ya, enggak apa-apa sih. Aku enggak begitu peduli sama mereka. Sejauh ini sih belum karena kayak selama dua tahun terakhir kan juga rutin selalu pakai masker, pakai masker, pakai masker terus. Jadi kayak itu udah menjadi sebuah rutinitas gitu ya. Enggak kepikiran sih, soalnya juga udah kebiasa. Terus kayak ngerasanya tuh kalau misalkan pergi, enggak pakai masker, itu kayak ada yang kurang gitu. Walaupun karena masih suka lupa, tapi kayak ada yang kurang gitu rasanya. Eh, ya. Karena aku agak tertarik untuk pakai masker, dan aku juga ingin bisa melakukan hal-hal seperti jogging, makan, dan pergi ke tempat tanpa masker. Dulu aku sempat mikir kayak kalau pakai masker tuh kan belajar lepas jogging tuh jadi ngap gitu kan, enggak nyaman. Cuma lama-lama jadi kebiasa, bahkan sekarang lebih nyaman kalau aku pakai masker. Jadi enggak ada, belum kepikiran untuk lupas masker sih. Ada, ada. Pasti ada. Karena masker tuh menutupi kegantengan. Uset, uset ya, uset. Sekarang itu malahan kalau aku kemana-mana enggak pakai masker itu merasa kayak agak-agak aneh yang ada. Kayak ngerasa kayak, eh kayaknya ada yang kurang nih kalau enggak pakai masker gitu kan. Bukan karena masalah malu sama fisik atau gimana, tapi cuman ya enggak terbiasa aja gitu sekarang enggak pakai masker kemana-mana gitu. Tergantung, kalau dalam segi pembelajaran, saya suka bahasa PPKM karena disitu online learning. Jadi... Well, I think that's a very easy choice because I don't really like PPKM even staying at home because I very much miss my relatives which live from a different, which live in a different city. And I also miss just being able to freely spend time with my friends outside of school and home like that. So, I think I prefer it without PPKM. Di laptopnya tuh lebih banyak gitu, jadi bisa... Bukannya saya main game ya saat pembelajaran ya. Cuman bisa main game saat pembelajaran. Sedangkan kalau offline gini, sulit kan. Meskipun bisa ketemu-teman langsung. Kayak kalau menurut aku sih lebih enak sekarang sih. Karena kan kayak pada masa PPKM kan itu kan ribet banget tuh sama yang namanya peduli lindungi gitu ya. Karena kayak pengembar pengalaman aku itu peduli lindungi itu update-nya itu sering banget. Jadi biasanya kalau misalkan aku mau masuk ke dalam mall atau mau masuk ke dalam toko gitu. Pas aku bukan peduli lindungi, harus diupdate dulu baru bisa masuk gitu kan. Sekarang dengan ada tira PPKM, ribet di lindungi udah gak ada lagi. Kitanya semakin fleksibel. Dan tapi di lain sisi juga kitanya semakin kuat dan kita semakin kebal gitu ya melawan COVID-19. Kayaknya sekarang deh, kok lebih suka sekarang. Lebih enak aja gitu interaksi sama temen kan daripada apa... Kayak pas PPKM itu paling temenannya itu sama temen yang misalnya kan PPKM mulai kan pas kelas 7 lah sih ya. Itu jadi masih temenannya itu sama temen-temen SD gitu kan. Jadi gak begitu kenal temen-temen yang SMP kan. Tapi setelah ini kan jadi PPKM itu kan jadi lebih enak gitu. Lebih sosialisasinya lebih enak. Berat banget pertanyaannya. Ya pastinya bakal lebih rame dong karena orang pada keluar-keluar rumah lagi. Jadi pastinya turis bakal datang ke Indonesia lagi dong. Mungkin itu bisa berubah di banyak bidang juga sih mis. Ekonomik, sosial yang pastinya. Mungkin kalau yang aku bakal ngerasain sih di kegiatan sosial aku ya. Jadi kayak mungkin yang tadinya kita harus berjarak sama yang lain. Jadinya udah bisa kayak sebelumnya. So I think with this change, they'll come a lot of things with it. Such as more people will go to further places. Maybe they travel abroad. Or they can really go back to where they're from. And meet their family and stuff like that. Ada kemungkinan tingkat COVID-nya bisa menaik. Tapi at the same time, mungkin mereka bisa merasa lebih terbiasa dengan COVID-19. Dan mungkin lebih gampang untuk menemukan penyembuhnya. Kemungkinan sih yang pastinya sering berjualannya waktu. Yang pasti kan sekarang PPKM baru dicabut. Jadi mungkin 5M masih strik. Tapi pasti sering berjualannya waktu 5M ini mungkin akan semakin puder gitu ya. Kayak kedepannya pasti kita bakal jarang banget melihat orang pakai masker. Kita bakal jarang banget melihat orang cuci tangan sebelum makan. Kayak orang-orang makin sering berkerumun gitu ya. Tapi ya walaupun demikian kan. Tapi kan juga kita tetap vaksin segala macem kan. Jadi ya seharus bagus-bagus aja. Dan mungkin untuk kedepannya mungkin juga bagus untuk perekonomian dunia kali ya. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa setelah masa COVID-19 perekonomian dunia itu kayak abruk banget kan. Inflasinya itu naiknya sampai 10 persen sekian persen gitu kan. Jadi ya mungkin ini akan menjadi suatu hal yang semakin baik lah untuk kita semua dan dunia ini. Sebenarnya Presiden sudah mempercayakan warga-warga mereka untuk tetap melakukan protokol kesehatan setelah PPKM dicabut. Seharusnya warga Indonesia juga masih tetap bisa menjaga kesehatan mereka dan sekitar mereka. Satu yaitu nonton konser. Saya masih ada dendam sama suatu konser yang ditiadakan karena COVID-19. Tapi sekarang udah gak ada PPKM mau nonton lagi konser itu juga. Bareng kakak juga. Setelah PPKM dicabut dan semoga corona menurun, aku pengen pergi ke luar negeri lagi. Liburan yang aku pengen kayaknya ke luar negeri lagi sebenarnya. Karena waktu itu kan pas PPKM tuh bener-bener gak bisa. Karena kayak harus pisangnya juga gak bisa gitu-gitu. Mungkin pengen liburannya. Sudah dua tahun itu gak bisa ke luar negeri? Enggak. Oke, negara apa yang pengen ke luar negeri? Sekarang aku sih pengen, aku lagi pengen ke Yukon, ke Kanada. Well, I think one of the things that I'm very looking forward to is visiting my brother. He's in Australia and because of PPKM, we haven't had a chance to go there and visit him. And it's been nearly a year since I haven't seen him. So I miss him very much and I want to be able to see him again. Setelah PPKM udah gak ada, itu aku kayaknya udah yang pengen tuh kayak ke mall gitu kan, ke mall, rumah temen, jalan-jalan aja sih keluar kota udah tuh aku udah lakukan semua, jadi ya. Pengennya sih bisa lebih sering keluar-keluar aja sih, lebih sering berinteraksi dengan orang, terus juga menikmati lah hal-hal di luar rumah gitu. Aku pengen ke Australia first karena ada keluarga aku disana, aku pengen, keluarga aku pengen umrah juga. Ke daerah-daerah pantai gitu sih, aku sebenernya dari dulu pengen banget ke Raja Ampat, cuman mahal kesana. Doain ya guys, semoga udah punya uang nih pas selesai videonya untuk ke Raja Ampat. Kayaknya gak ada deh aku udah lakuin semua, kayak ke luar negeri udah juga. Oh udah? Udah. Oh kemana? Waktu immersion, kan udah. Ah oke. Tekniknya gak sih tapi. Udah dicuri saat duluan lah ya? Iya, iya. Oke, mari kita dengarkan semoga akan tahun 2020-2023 bisa lakukan selanjutnya dengan teman-teman. Amin, amin, amin. Oke, pengen diantang untuk kesesi hari ini, kita akan lakukan di golong perspektif berikutnya. Yeay, thank you. Dadah semuanya.